Intro Ya nangis bawa gitar ya emang benar itu emang benar Namanya nangis ya gak tau ya kenapa ya Gak tau nah saya nangis aja gak tau kenapa alesannya Seminggu dua kali tiga kali lah Itu juga bermalam disana atau punya nampil? Ya namanya nenek Baik pada aja saya malah ya ada hikmah Alasannya dulu Saya pingin bermusik dengan jalan hidup saya sendiri ya Cuma sama ayah dulu tidak direstui Jadi saya pindah ke rumah bunda Ternyata saya bunda juga ditolak juga Cuma sekarang sudah baik-baik saja semuanya Saya sama ayah saya sudah tidak Ada konflik zaman dulu itu tahun 2014 Lama banget ya Habis sekarang damai-damai aja Ya Alhamdulillah lah banyak sekali Bahkan saya beruntung memiliki kedua orang yang Mungkin bisa disebut Kedua orang tua yang mungkin bisa disebut bakar Dalam industri musik Bermusik suka-suka saya sendiri Sedangkan bunda menyarankan saya mencari vokalis lain Membuat lagu sekomersial mungkin Sedangkan ideologi saya dan fisi saya dalam bermusik tidak sama dengan bunda saya Jadi yaudah kamu jalan sendiri kalau gitu Kalau kamu mau dengan ideologimu ya jalan sendiri Kamu lepas sendiri Yaudah akhirnya saya Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan sendiri Masih berjuang nabung untuk bikin mini albumnya Masih berjuang juga untuk bikin-bikin lagu yang seenak mungkin Dan awalnya kecewa cuma pada akhirnya saya berterima kasih Karena mungkin kalau dulu saya masuk labelnya bunda Mungkin sekarang saya manja Apa-apa diurusin kontrak diurusin Jadi saya nggak paham selak beluk industri musik Saya baru mengerti kenapa bunda menolak untuk masukin saya ke dalam labelnya sekarang Ternyata memang-memang saya berterima kasih banget sama bunda Banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang saya dapatkan dari jalan sendiri Dari jalan sendiri yaitu ya bertemu dengan produser-produser top Merasakan tegangnya tensi untuk bernegosiasi Disayangkan nggak Karena masih banyak yang lebih baik lagi yang harus dilakukan Ranggang sih enggak ya hubungan cuma kita kan satu sering main bareng kan jadi ya masih satu-satu itulah satu-satu kelompok lah katanya sama Jessica udah pacaran? belum akan? enggak lah who knows? kita gak tau siapapun pacar pun nanti kedepan kita gak tau emang gak? dia bilang ya gak apa-apa maksudnya bagus lah kamu thank maksudnya maksudnya cari yang lebih baik fokus dulu sama Karin musik 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 gak tau sih aku disini juga gak terlalu kerasa ya lebih kerasa cepet aja karena aku juga disini punya aktivitas sendiri dan dia juga kuliahnya juga selumain sibuk jadi ntar tiba-tiba udah cepet ketemu lagi gitu kan gak tau bahkan aku juga kalo ditanyain suka gak tau kayak ya gak tau kita mah jalanin aja semua pasangan pasti punya cara emang yang masing lah buat menjaga keharmonisan kasih musik 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 musik